Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda tercintaku pecinta dapur Welcome back to my channel Kali ini saya mau bikin cemilan ya Karena lagi gerimis melanda hati Jadi saya mau bikin cemilan yang manis-manis Yaitu saya memakai bahan dari sukun Nah ini mau saya goreng ya sukunnya Ini tuh sudah tua Dan ini sudah agak-agak empuk ya Nah disini saya pakai tepung terigu sebanyak 8-10 sendok makan Tepung terigu Kemudian 2 sendok makan gula pasir Kemudian disini saya juga pakai paneli Paneli bubuk ya Kemudian sejimpit garam ya Nah ini mau saya kupas dulu Nah seperti ini Ini sudah saya kupas ya Nah ini tuh sudah empuk ya Jadi sukun itu saya lebih suka Kalau digorengnya itu dalam keadaan sudah matang Jadi dia benar-benar tua dan benar-benar manis Manisnya itu manis Apa ya Manis sempurna ya Manis tanpa gula Kemudian disini saya akan mulai menyiapkan adonannya Adonannya ya Kita masukkan gula pasir Ini karena Sudah manis ya Dari sukunya Sudah ada rasa manis Jadi gulanya cukup sedikit saja Tadi 2 sendok tidak saya masukkan semua Kemudian kita tambahkan paneli bubuknya ini Kita ambil separuh saja ya Nah sudah cukup separuh saja Kemudian kita masukkan garam Garamnya cukup sejimpit saja ya Kemudian kita tambahkan air Sedikit demi sedikit Jangan langsung semua Biar merata adonannya Ini kurangan cari ya Kita tambahkan air Nah seperti ini Sudah cukup Kemudian kita akan potong sukunya ya Seperti ini Jangan terlalu tipis Karena sukunya sudah matang ya Jadi seperti ini saja Ini tidak tipis Tidak tebal Sedang-sedang saja ya Yang sedang-sedang saja Malam minggu Tutup pintu Ngerumpih Di dalam rumah Sudah bahagia ya Ya begitulah Ibu-ibu rumah tangga Soal piknik Jalan-jalan Itu sudah Nomor kesekian ya Yang penting Dapur beres Sudah selesai Tinggal goreng Jangan lupa ya Di aduk-aduk Seperti ini Atau di awur-awur Asal tidak mafior Supaya semua sukunya itu Terbalut dengan Adunan ya Langkah selanjutnya Kita Nyalakan kompor Siapkan wajan Dan kita tuang minyak Secukupnya Sudah cukup Nah setelah wajannya Mulai panas Kita masukkan Selamat menikmati Jangan lupa ya Untuk dibalik-balik Nah jika warnanya Sudah mulai kecoklatan Bisa kita angkat ya Kita tiriskan Kemudian Kita lanjutkan Penggorengannya Sampai selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Insai selamat menikmati selamat menikmati nah sudah selesai sukun goreng ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya di dapur mama caca assalamualaikum selamat menikmati